Kenapa dia melakukan itu dengan upaya yang sangat ekseksif, berlebihan? Bukankah ini kalau benar-benar dikabulkan, itu akan membangkrutkan media? Pemerintah punya tanggung jawab melakukan perlindungan untuk jurnalis. Problemnya, dalam hal ini pemerintah nggak ngerti protoksionali kemen jurnalis ngapain. Nah, di kasus ini, di dalam setiap kasus seperti ini, ada nggak unsur PMH di situ menurutku? Nggak ada. Karena yang dipersoalkan kan soal etik, profesi, ketika menjalankan atau menghasilkan karya jurnalistik. Assalamualaikum Wr. Wb. Nah, balik lagi di ruang tamu. Kali ini saya kedatangan Mas Herlambang Miratrama. Seorang pakar hukum tata negara Universitas Negeri Gajah Mada, betul Mas ya? Dan kebetulan beliau juga salah satu saksi ahli ya dari Dewan Pers. Ya, ahli Dewan Pers. Karena kebetulan tadi dalam beberapa pekan terakhir ada ribut-ribut soal bungkatan kemedian. Kebetulan Mas Herlambang ada di sini. Kebetulan di Makassar dan barusan jadi saksi ahli di persidangan Mas ya? Kalau gugatan media. Nah, melihat kasus ini pendapat Mas gimana Mas? Ya, kasus yang muncul dengan gugatan, menurut teman saya berlebihan ya. Gugatan-gugatan semacam ini kan untuk kesekian kalinya, berulang kalilah. Dan tidak perlu terjadi sebenarnya karena mekanisme hukum pers sudah ditempuh ya. Dan bahkan PPR atau penilaian rekomendasinya Dewan Pers juga sudah dikeluarkan. Dan itu juga sudah dilaksanakan oleh para pihak gitu ya. Seharusnya kasusnya sudah cukup di situ. Tidak perlu lagi ada gugatan. Nah, tapi rupanya gugatan jalan terus. Dan itu bukan pertama kali juga. Ada yang begitu jalan. Seperti kasusnya Harian Radar Tegal. Yang PT Wahana apa itu, digugat oleh PT CYMA ya. Nah, itu kan didorong untuk didesak lah media untuk memuat hak jawabnya ketika habis memberitakan gitu ya. Tapi uratanya yang dilakukan. Dilakukan. Bahkan permintaannya 100% harus dimuat. Ya, utuh gitu ya. Dilakukan oleh Radar Tegal. Tapi dua minggu kemudian dia digugat 247 miliar. Nah, itu kan sesuatu yang menurut emad saya juga melampaui batas ya. Nah, gugatan seperti ini itu tentu kita perlu melihat apa motivasinya. Kenapa dia melakukan itu dengan upaya yang sangat eksesif, berlebihan. Bukankah ini kalau benar-benar dikabulkan, itu akan membangkrutkan media? Betul. Atau menghabisi kebebasan pers itu sendiri ketika sedang menjalankan fungsi kontrol publiknya. Nah, itu. Jadi, saya kira ini yang kemudian saya sebut sebagai ulap. Unjustifiable lawsuits against press. Jadi, gugatan-gugatan yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan terhadap pers. Ya, karena entah jumlah nominalnya, basis hukumnya, dan seterusnya. Jadi, ini legal tapi tadi apa yang sisi tadi? Unjustifiable lawsuits against press. Memang legal sih? Legal ya? Kalau ada kacamata hukum legal? Ya, secara hukum memang diberi kemungkinan. Secara hukum. Tetapi, unjustified. Tidak bisa dibenarkan. Ini mungkin ada kaitannya dengan etika atau moral. Betul. Jadi, kalau kita memperhatikan kasus-kasus pers itu kan berkaitan dengan karya jurnalistik. Pemberitaan karya jurnalistik. Berarti kan dia melibatkan profesi jurnalis. Nah, profesi jurnalis itu terikat dengan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Kalau ada kekeliruan, karena kita tahu bahwa gak ada ceritanya zero defect ya, bener terus. Pasti adalah titik-titik tertentu yang kemudian entah akurasi yang kurang atau berita yang bisa jadi kurang berimbang atau apalah yang kemudian berdampak kepada yang mereka yang diberitakan. Nah, di situ sebenarnya diperiksa dengan mekanisme khusus. Di dalam sistem hukum Indonesia itu dikenal secara spesifik tentang mekanisme hukum khusus itu. Nah, itulah yang kemudian disebut leg specialist. Derogat lehi generali. Penerapannya secara khusus itu aturan mekanisme hukum khusus pers itulah yang sebenarnya memiliki karakter kekhususan itu. Nah, itu yang kemudian harusnya menjadi dasar atau pijakan perlindungan kebebasan pers di Indonesia. Nah, memang kalau di Makassar, Raya Selatan, khusus Makassar ya? Sering banyak gugatan. Terlalu banyak, sering terjadi gugatan ke media, perusahaan pers ataupun jurnal persnya sendiri. Sebenarnya menurut Mas Wira Trama, sebelum saya ke situ saya mau disclaimer dulu, ini tadi yang kami bahas ini soal kasus gugatan media yang oleh Oknum Stapsus mantan gubernur. Nah, ini tadi yang kita, tadi tadi sudah sidang dan Mas Fira Trama, Mas Herlambang sudah jadi saksi hari. Saya lanjut tadi, ini sudah banyak kasus di sini. Nah, kira-kira menurut Mas Herlambang, kenapa itu bisa terjadi? Ya, banyak motivasi juga ya, yang tentu kita harus lihat kasus demi kasus. Secara umum sih motivasinya ada yang sifatnya, kalau yang saya temukan di dalam riset itu misalnya retaliation ya, balas dendam. Ada motif-motif, emosi, emosional ya, ini tidak percuk kasus per kasus ya, hei. Sebentar, saya potong, ini kita kedatangan Kakak Fajri, salah satu kuasa hukum dari media yang digugat oleh mantan Stapsus, ex-gubernur Susel. Beliau adalah ketua LBHPR Makassar, Kak E. Terima kasih, selamat datang Pak Herlambang, sudah ada di Makassar. Terima kasih, selamat datang Pak Herlambang, sudah ada di Makassar. Nah, saya mau lanjut dulu Kak, sebelum saya ke kampanjir. Tadi ya, kita teruskan mas yang... Ya, mengapa mereka melakukan gugatan yang eksesif gitu ya. Dalam catatan yang saya temukan di dalam penelitian itu, satu motifnya retaliasi. Di balas dendam. Dua motifnya memang ingin membungkam. Dia ingin mempertahankan kekuasaan, dia ingin menutupi kepentingan, sehingga dia berkepentingan untuk membungkam. Pers, maksudnya kritik-kritik menjadi alergi dia. Nah, itu jama terjadi ketika kekuasaan memang tidak ingin hendak dikontrol. Nah, alasan ini juga banyak tuh terjadi, bahkan lebih sistematik ya, dalam konteks negara yang memang mengizinkan serangan-serangan itu terjadi kepada media. Dan yang ketiga, lebih pada eksersis ya. Nguji saja, ngetes, istilahnya. Ngetes. Ngetes, apa, ngertak? Ya, bisa gertak, hanya untuk ke... ya apa, keberuntungan saja dia inginnya. Nah, siapa tahu hakim tidak begitu paham, atau siapa tahu memang para pihak ini jadi, apa namanya, tidak mengikuti perkembangan dan seterusnya, sehingga dia ingin beroleh kemenangan dari situ. Nah, tetapi yang saya khawatirkan adalah dampak besar. Yang barangkali ini tantangan kita semua ya, pernah berhitung tentang dampak yang akan terjadi dengan gugatan ini. Karena satu kasus yang dibawa ke pengadilan itu dampaknya kan ke banyak pihak. Media jadi ngurusi persidangan. Dampak psikologi terutama? Ya, jurnalis, pemimpin redaksi, semua sibuk ngurus itu. Bukannya kerja utama untuk mencari berita, atau menyampaikan pesan ke ruang publiknya, tapi malah justru ngurus kasus. Betul, betul. Nah, itu yang sekarang dirasakan oleh teman-teman sebenarnya. Hampir semua, bukan cuma saat ini, semua kasus seperti itu pasti, ya kalau kakak Fadjiri pasti tahu lah bagaimana beban-beban itu yang dirasakan oleh teman-teman. Karena kebetulan kakak Fadjiri, beliau selalu jadi yang terdepan untuk mengurusi. Wah, luar biasa. Hampir semua kasus di kasus jurnalis yang ada di Lukasak, kasus media. Kalau dia mau terdepan mulai dulu. Ah, betul. Mantan guru saya. Nah, kenapa? Oh, nggak boleh mantan. Guru saya. Ah, guru lah. Nah, kalau... Dan yang jadi poinnya adalah, kenapa selalu pemerintah yang berada di posisi itu? Eh, ya. Kita tahu bahwa dia punya otoritas, punya kewenangan, dan tentu ini juga basisnya relasi kuasa. Dan itu sebabnya memang sedikit-sedikit inginnya menyelesaikan dengan kewenangan yang dia miliki. Tentu melakukan itu kan karena dia sadar betul bahwa ini berhadapan dengan jurnalis, yang caranya memang bisa dipakai dengan hukum. Jadi instrumen hukum, institusi hukum itu dipakai. Bukannya untuk melindungi, tapi dipakai untuk merepresinya. Padahal kan harusnya pemerintah paham soal kecerdasan jurnalis. Mereka harusnya paham. Idealnya. Idealnya, mereka harus paham. Apalagi, jelas kok diundang-undang. Iya, iya. Biasanya mau tanya pengalahannya kekapan. Iya. Dalam beberapa kasus terakhir, kasus yang terbaru ini. Kalau untuk kerangka advokasi LBAPERS di 5-10 tahun terakhir, sebenarnya dinamika 3 tahun terakhir ya. Itu ada, menurutku ada kemunduran siklus dalam penanganan kasus pers. Nah, 5 tahun di awal berdirinya LBAPERS itu kasus yang muncul itu di isu kekerasan ETI di situ. Namun, di 2 tahun, 3 tahun terakhir, semakin saya lihat bahwa ada pakem-pakem ETE, ada proses penanganannya ketika berhadapan dengan jurnalis. Namun, di proses gugatan ini, di 2 gugatan, itu ternyata mengalami proses shock berat buat teman-teman khususnya perusahaan FES dan jurnalis. Kenapa saya bilang itu shocking berat dalam khusus penanganan kasus serial ini? Yang lanjut tadi dikatakan Pak Herlambang bahwa ada terganggu psikologinya, kemudian energinya tidak fokus lagi bekerja sebagai fungsi jurnalis, memberikan informasi, mengawal demokrasi. Dan bagaimana publik bisa menerima informasi yang layak. Dan itu terjadi kemunduran dalam kasus gugatan-gugatan ini. Nah, saya anggap untuk kerangka dimensi lebih besarnya, kasus-kasus ini sebenarnya jadi pelajaran. Dan menurutku ya, pribadi untuk konteks Makassar, indeks kemerdekaan PES 2023 kemarin bahwa Sulsel itu di level 8, kalau nggak salah, baik. Tapi dalam konteks 2 tahun gugatan itu menurutku itu bentuk kemunduran, apa namanya, kedudukan teman-teman sebagai profesi di publik. Berarti selama ini posisi dan fungsi kerja jurnalis itu tidak baik-baik saja. Tuh, di 2 kasus ini terjadi kan? Itu yang terlihat ke publik. Belum yang belum terlihat. Ya. Berintimidasi misalnya. Kenapa? Kan banyak ya, banyak kasus yang sebenarnya tidak terungkap di pamit. Ya, ada beberapa kasus yang coba LBH Pers pantau di tahun kemarin, ada 30-an kasus terparkir di kepolisian, Polda, Polestabes itu, yang belum naik tingkat. Itu kasus ITE loh, khusus teman-teman jurnalis yang dilakukan. Nah, itu sebenarnya bukan berarti tidak baik-baik saja. Itu problem, itu hanya akan nanti... Banyak sekali. Iya, itu 2003 Pak, 2002 itu ada 17 media yang dilapor langganan pakai ITE loh. Jadi... Hanya memang belum sampai tahap proses peradilan saja. Nah, ITE memang ini yang kemarin kan kita juga sempat protes teman-teman jurnalisnya, sempat-sempat protes karena Pak Undang-Undang ITE itu masih... Jadi ancaman untuk kerja-kerja jurnalis ya. Nama, Kak Fadil sudah merasakan, menurut Mas Yerlambang, khususnya Undang-Undang ITE ini, apa kita menjadi salah satu pemicu kenapa orang gampang sekali untuk melaporkan media atau jurnalis? Ya, kalau dilihat dari Undang-Undang ITE-nya tahun 2007-2008 ya, terutama kasus-kasus yang muncul, pada saat itu memang kasus yang awal-awal itu kan berkaitan dengan kasusnya Alvin Li, Rita Mulyasari, dan seterusnya ya. Ya, memang sudah memperlihatkan dampak negatifnya, terutama bagi mereka di ruang publik yang kritis. Kemudian itu sedikit-sedikit pasal 27 E3 terutama ya, yang pencemaran nama baik. Kemudian banyak sekali menyebarkan kabar bohong dan seterusnya. Yang sebenarnya, ini memang patut diduga dari awal desain politik hukum di ruang digital ini sudah keliru ketika pembentukannya. Karena memasukkan elemen-elemen yang justru itu menggampangkan pelaporan-pelaporan semacam itu. Dan sementara infrastruktur penegakan hukumnya, terutama di level kepolisian, itu juga karena mereka selalu terdoktrin, tidak boleh menolak kasus, maka memproses terus. Memang ada doktrin itu ya di penegakan hukum ya? Ya, saya kira termasuk pengadilan ya. Jadi, tidak boleh menolak perkara. Betul. Tidak harus menguji apa unsurnya terpenuh atau tidak? Tidak ada proses asesmen dulu. Masa narkoba bisa di asesmen ini kasusnya? Tapi kalau dilacak dari apa yang diobservasi Dewan Pers ya, sebelum undang-undang itu ada pun juga sudah banyak kasus-kasus yang mendorong entah itu pemidanaan, kriminalisasi, ataupun gugatan. Itu sampai kemudian di tahun 2004, baru ya 5-6 tahun setelah Suwarto jatuh, itu kasus persnya meningkat. Sehingga Dewan Pers pun di jamannya Pak Ikhlasul Amal, ketua Dewan Persnya, itu sudah membuat pernyataan tuh bahwa kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan itu, itu adalah bentuk intimidasi terhadap pers. Jadi itu sudah ada pernyataan seperti itu ya? Sejauh mana masyarakat menerima posisi dan seorang jurnalis dan dalam hal ini, di kasus ini ya, penggugatnya itu kan salah satu duga sebagai stapsus gitu kan. Nah, ini kemunduran perspektif dalam memahami penyelesaian sengketa pers. Padahal LBH Pers, Aji, dan teman-teman koalisi, advokasi yang bergabung di KAJ ini, dan itu selalu di setiap event diskusi, mengkampanyekan bagaimana setiap perkara atau karya jurnalistik ketika ada hal yang tidak berkenan, ya boleh. Saya melewati prosesan jabat seterusnya mekanismenya terbuka, dan itu tidak henti-hentinya sebenarnya yang dikampanyekan sama teman-teman organisasi profesi yang ada di Makassar, namun ya tidak bisa dibendung juga, ternyata lebih parah lagi di dua gugatan ini. Yang kasusnya yang ini ya, yang terbaru? Ya, yang terbaru. Dan menurutku ini evaluasi bersama untuk kita yang masih berjalan di isu advokasi pers, ini tantangan besar, tidak tertutup kemungkinan banyak, ada beberapa perusahaan lagi atau jurnalis yang masih akan dikriminalasi ketika tidak punya rem dan pakem dalam memahami seperti apa ketika berhadapan dengan pers. Bagaimana ketika ada kasus, hal apa yang harus diselesaikan, mekanisme seperti apa, tidak mengedepankan emosional, terus dengan agenda untuk balas dendam, itu. Nah, saya sebenarnya agak, ini pendapat pribadi sih. Saya sebenarnya mau mengkritik Dewan Perse, mas. Harusnya Dewan Perse punya peran di sini. Setidaknya, ini kan sudah banyak kasus, sebanyak contoh, kasus seperti ini. Kenapa Dewan Perse tidak belajar dari sini? Apakah kami tidak belajar, atau apa, atau bagaimana? Harusnya Dewan Perse bisa mencegah itu terjadi. Poinnya adalah, pemerintah seolah-olah entah kurang paham dengan fungsi tugas-tugas jurnalisme, peran-peran jurnalistik. Atau yang tidak tahu, atau yang masa bodo dengan itu? Nggak mau tahu kenapa anak-anaknya, harusnya Dewan Perse lebih aktif untuk memahamkan itu ke mereka. Setuju nggak? Ya, saya kira tanggung jawab untuk mendorong kebebasan pers itu banyak faktor dan aktor yang mesti dipertimbangkan ya. Kalau dalam kasus-kasus seperti ini kan APH, penegakan hukum sendiri, yang seringkali menggampangkan proses. Jadi, misalnya, dalam kasus-kasus pemidanaan terhadap pers itu kan filternya ada di kepolisian. Apakah kepolisian paham tentang sebuah kasus yang bersumber dari pemberitaan? Kalau itu dari pemberitaan, dari media masa, dari perusahaan pers, karya jurnalistik, harusnya kan berhenti. Nggak perlu diproses lebih jauh. Itu sebenarnya hal yang sederhana ya. Dan itu pun juga sudah dibantu oleh Dewan Perse. Ketika ada kasus-kasus, kalau misalnya pihak kepolisian masih ragu, bolehlah bertanya ke Dewan Perse. Maka Dewan Perse akan datang. Beberapa kali saya terlibat mendatangi atau mensupervisi kepolisian. Jadi itu sudah jalan ya? Sudah, sudah. Dan banyak betul itu kasus. Bahkan hari-hari ini bukannya informasi yang saya dapat itu... Meningkat terus? Iya. Saya tidak kaget, Pak. Antara kesadaran... Sampai kemarin ada 30 kasus. Itu tidak terpantaukan. Ini Makasar ya? LBH itu menangani berdasarkan laporan yang masuk loh. Bukan berdasarkan yang masuk ke kepolisian. Oke, dari data LBH ada berapa sekarang? Kalau untuk 2024 awal, ada 2 kasus kekerasan jurnalis, Blukumba dan Jeneponto. Terus kasus KBPO, yang perempuan. Kemudian yang gugatan media ini. Termasuk yang 5 media juga? Itu kami pantau. Yang jelas terjadi kan ya? Iya. Itu. Di 2 tahun terakhir. Nah, tadi nyambung dari yang dicelaskan Pak Herlambang bahwa Dewan Pers sudah melakukan servisi, terus mengupayakan mekanisme penanganan yang diatur DP dan itu disosialisasikan ke penyidik. Namun, kami pengalaman di lapangan, Pak, ketika mendampingi teman-teman yang dipanggil, terkadang tidak sesederhana menafsirkan yang diberi petunjuk oleh Dewan Pers. Itu problemnya. Butuh diskusi berkepanjangan, sehingga mereka bisa membuka cara pandang dalam proses penanganan karya jurnalistik. Ya, salah satunya juga itu cara pandang menafsirkan Undang-Undang 40, kemudian bagaimana cara penyelesaian harus dibawa ke Dewan Pers, dan siapa sebenarnya Dewan Pers, kok kenapa harus ke sana, pertanyaan-pertanyaan sederhana, seperti itu. Terus, unsurnya A, kenapa kami harus berkoordinasi dengan Dewan Pers, dia lembaga apa, nah kami penyidik punya kewenangan untuk menentukan perkara itu bisa lanjut atau tidak. Ya, itu kan perdebatan kecil-kecil di lapangan, tapi terjadi berulang-ulang. Terus-ulang, ya. Itu makanya tadi dalam sidang, saya saja berpikir tentang pengalaman negara lain, ya. Oh, ya. Yang dari Belanda, eh, Belanda? Ya, di Belanda tadi saya coba mengilustrasikan contoh RVD, ya, Radvan Journalistik, ya, di Belanda itu. Bagaimana relasi RVD dengan peradilan? Kalau ada kasus, diikuti nggak RVD-nya? Ya, karena RVD dihargai di dalam sistem penegakan hukum, apa yang dibilang semua patuh. Jadi nggak ada cerita habis dibawa ke Dewan Pers itu, kemudian terjadi gugatan atau kriminalisannya, nggak ada. Jadi, mereka menghargai lembaga yang punya kapasitas atau kewenangan di situ. Di Indonesia, kita masih belajar, ya, proses-proses begitu, ya. Dan itu tidak hanya Dewan Pers, saya kira kita tahu ada ombudsman. Sudah diberi kemenangan untuk mengingatkan birokrasi, tapi tetap saja, kan, birokrasi kita menggampangkan maladministrasi, dan seterusnya. Sama saja. Komnas HAM juga begitu. Itu, diberi kewenangan untuk mengedukasi soal HAM, kewajiban HAM, tapi pelanggaran HAM, masih ada everyday life in our society, gitu. Tambah dua lagi. Itu yang terjadi sekarang. Saya menarik tadi yang Pak Jerbila, yang ternyata di kekenung, terlambat kepolisian yang kejidik, ya. Ternyata banyak yang masih belum paham. Banyak, Pak. Terkait apa itu perusahaan, pers, seperti apa itu badan hukumnya, itu mereka belum paham. Terus, karya jurnalistik itu seperti apa, ketika ada pelanggaran kode itik, dia menilai untuk menarik unsurnya seperti apa. Saya bilang, untuk itu tidak punya kewenangan penyidik. Mekanisme itu ada di DP. Nanti dari hasil itu, penyidik bisa menilai, oh, ternyata penafsiran DP dalam kasus ini seperti ini. Nah, di pengalaman seperti itu, Pak, ketika di-deliver ke DP, kasus ini kan masih stay nih di penyidik nih. Dianggap di DP selesai, kapan saja penyidik ini bisa menaikkan tingkat. Dan itu nggak dicabut. Tetap jalan gitu. Ya, saya nggak bisa menyimpulkan. Berpotensi jalan. Kalau ada hal-hal ya. Ada satu hal ya, yang saya tidak singgung di pengadilan, tapi saya mau ajak untuk refleksikan secara kritis ya, saat ini. Itu justru otokritik dalam pendidikan hukum. Kan APH itu produk fakultas hukum. Begitu ya. Banyak orang hukum sebenarnya, terlibat dalam kasus-kasus pers. Sementara kita tahu pendidikan hukum sendiri, itu juga tidak cukup tepat mengajarkan bagaimana harusnya mengembangkan sistem hukum pers ya, yang harusnya diajarkan. Yang kita terima di pendidikan tinggi, khususnya di fakultas-fakultas hukum, itu lebih banyak mata kuliah-mata kuliah yang basisnya pidana. Delik pers, mata kuliah tindak pidana pers, mata kuliah tindak pidana khusus pers. Jadi hasilnya adalah, kalau ada kasus, bawa kasus ke pidana. Kira-kira gitu. Kacamatannya pidana. Jadi memang kerangka berpikirnya seperti itu. Terbentuk. Jarang diajarkan tentang posisi proteksi perlindungan kebebasan pers itu sebenarnya memiliki mekanisme khusus. Jadi tidak kasus pidana, tidak gugatan perdata, dan seterusnya. Saya kira-kira juga, karena kebetulan kan, Bapak kan lebih paham dosen juga. Jadi ketika saya misalnya diajak untuk mengembangkan mata kuliah delik pers, saya bilang mata kuliahnya dulu diganti. Namanya, kenapa enggak mata kuliah hukum dan kebebasan pers? Itu lebih enak. Daripada mata kuliah tidak pidana pers. Tapi itu sudah dipanakukan? Saya kira beberapa fakultas hukum di Indonesia mulai menyadari. Kalau di UGM sendiri? UGM enggak ada mata kuliah khusus, tetapi di Departemen kami, Hukum Tata Negara, itu diajarkan perlindungan kebebasan pers. Ada. Dan itu lebih pada dimensi relasi pers dan negara hukum demokratis. Dan di pendidikan kepolisian juga harusnya ada sedikit. Sepertinya ada ya. Kayaknya Dewan Pers sudah masuk jadi pengajar ya? Ya, saya kira sudah ada inisiatif-inisiatif di internal kepolisian untuk melakukan itu. Tapi sejauh mana itu berdampak, ya saya kira mudah-mudahan ini berproses lebih baiklah. Kira-kira gitu. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, harusnya kan Dewan Pers bisa lebih aktif, proaktif untuk men-tackle itu sebelum ada kasus terjadi lagi. Nah, salah satunya entah itu disisipkan dalam pendidikan mereka di kepolisian atau di kejaksaan atau di mana. Memang pernah juga saya menawarkan, mengapa tidak misalnya ya, untuk menangani kasus PES ini kita jangan sekedar pemadam kebakaran. Tetapi lebih pada edukasi yang preventif gitu loh. Nah, ini memang bisa dimulai dari pabriknya dalam tanda kutip ya, Fakultas Hukum. Jadi, pabriknya di Fakultas Hukum ini sudah harus berubah, paradigma-nya. Kamu anda main saja berubah kok? Iya, bisa. Belajar penanganan pers itu ya di luar kampus, ada. Padahal di Fakultas Hukumnya sebenarnya juga ada. Ada, tapi menurutku itu hanya mengajarkan legalisik formal saja. Tidak ada argumentasi lain ketika berhadapan dengan persoalan dan segelusnya. Terus ada dispute resolution ketika jurnalis berhadapan dengan... Itu tidak ada. Itu hanya digambarkan ini dari pers, undang-undangnya nomor sekian, pasal yang pidanakan. Udah gitu aja, data formal saja. Jadi harusnya sepakat sih mas. Padahal tidak sesederhana itu setelah saya berkecimpung di advokasi teman-teman dan isu PES ini. Wah, isu PES itu tidak sesederhana itu ternyata. Lebih ribet dari kasus-kasus pidana biasa ya? Iya, karena ada banyak campur tangan. Tidak ansi, memang proses hukumnya ada campur tangan pihak-pihak politik yang punya gitu ya. Dan lainnya, itu yang terkadang bikin delay perkara-perkara PES. Tapi saya sepakat tadi yang Mas Serang bilang kalau harusnya itu di... Jangan kan undang-undang saya bisa diupgrade terus. Ya. Harusnya kan... Pendidikan hukum juga. Pendidikan hukum juga harus diupgrade kan? Menyesuaikan. Karena dari kurikulum sembilan berapa ya, Pak? Ya, saya kira kurikulumnya bisa didorong lah. Ya, diupgrade lah. Mungkin Dewan PES sudah mulai memikirkan, menawarkan lah untuk pengembangan kurikulum hukum dan kebebasan PES. Daripada mata kuliah, delik PES atau tindak pidana PES. Dapat materi S2 saya gender dan media, bukan spesifik ke profesinya, medianya. Perusahaannya. Agak jauh ya? Iya, belum utuh gitu. Tapi saya coba menyeimbangkan kan antara pengalaman dan teori-teori yang ada di perguruan tinggi. Tapi harusnya kan teman-teman jurnalis atau teman-teman media juga harus lebih proaktif mengkritisi itu sih. Mendorong. Ini menyarankan aktivis-aktivis PES juga. Harusnya bisa mendorong mungkin ya. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini. Kenapa kasus-kasus kekerasan, terus kasus kegiatan itu masih tetap ada? Semua punya keterkaitan perusahaan PES dalam tanggung jawab memperkuat kapasitas jurnalisnya. Kemudian jurnalisnya yang belum mengintegralkan etik dan semangat pelindungan Undang-Undang 40 itu di profesinya. Sehingga pertanyaannya kok sampai sekarang masih ada kasus itu? Ya pastinya. Dan bertumbuh terus kan jurnalis-jurnalis baru. Dan memang tetap harus ada tanggung jawab perusahaan untuk penguatan kapasitas perspektif dan itu seterusnya. Tapi tidak semua perusahaan lakukan itu. Saya juga akui sih kalau banyak jurnalis-jurnalis wartawan yang masih abai dengan kode etik. Kadang entah karena kurang paham atau karena blunder atau gimana. Dan ada beberapa kasus banyak, banyak sih. Gak apaan juga dikatakan, banyak kasus yang memang posisi wartawannya memang yang salah. Tapi kekerasannya tetap nggak boleh. Apapun kesalahan nggak boleh pakai kekerasan. Nah masalahnya adalah ketika kekerasan itu berulang, problem kita adalah penegakan hukumnya impunitas. Nah impunitas itu seringkali mengganggu betul tuh. Artinya orang yang harusnya bisa kita minta pertanggung jawaban, tapi selalu lolos dari pertanggung jawabannya. Kekerasan-kekerasan yang terjadi kan selama ini terhadap jurnalis, itu yang kena adalah mereka yang mukuli di bawah. Tapi aktor intelektual yang dibaliknya nggak kena. Nah itu impunitas. Sehingga mereka menghalalkan cara ya untuk melakukan pembungkaman termasuk dengan kekerasan itu. Untuk di Makassar banyak kasus istanianitas, kasus kekerasan. Karena ketika proses BAP kami mendampingi, terus didahulukan sidang etiknya, udah ponislah setahun atau minimal setahun kan ponisnya pendaan naik pangkat dan seterusnya kan. Tapi yang pidananya nggak jalan. Dari 11 tahun, advokasi IRBAPers, baru ada satu kasus yang sudah naik P21. Kasus Darwin Antara. Itu yang kasus penganian di depan kantor gubernur kan. DPRD. Eh sorry, DPRD iya. Itu sidang etiknya udah selesai, kemudian lanjut pidananya, udah ada penetapan 4 saksi. Nah problemnya Pak, hari ini polisi belum bisa, eh belum melakukan, belum P21 kekejaksaan. Rasanya masih nunggu kelengkapan berkas bulat-bulat. Padahal, itu udah 3 tahun advokasinya. Udah 3 tahun. Nah problemnya, kami secara kelembagaan juga punya tanggung jawab sosial. Untuk mempertanggung jawabkan sejauh mana kami mengadvokasi kasus itu. Kedua, kami menagis juga APH untuk lebih profesional. Kok kenapa dari kasus yang kami advokasi selama ada LBH Pers, nggak pernah sampai P21 sidang itu nggak pernah. Why gitu, apakah memang mereka tidak care untuk bagaimana mendorong kemerdekaan Pers itu lahir di kasus-kasus itu atau seperti apa. Ini jadi sering catatan saya ketika berdiskusi dengan teman dari pihak APH. Jawaban kepolisian ketika ada kasus seperti itu, mau dari kasus seperti itu, apa apa apa? Sederhananya itu tidak ter-deliver karena ada pergantian penyidik, bla-bla, seperti itu. Klasik ya. Ya, walaupun atensinya sudah kami tembuskan sampai ke pusat, pun ya kembali ke sini lempang gitu. Akhirnya, intinya, oh iya bu nanti dikoordinasikan. Terus ketika dikoordinasikan, oh itu mungkin tidak di jaman saya bu, kami tidak tahu nanti akan cari perkembangannya seperti apa. Dan itu bahasa-bahasa klasik yang menurutku bentuk mengabaikan profesi jurnalis, tidak memberikan jaminan ke pasien hukum kan bentuk pelanggaran ya Pak? Iya, iya. Betul, betul, betul. Delaying justice kan? Delaying justice. Nunda keadilannya itu ketidakadilan. Iya, iya, iya. Dan banyak yang terjadi seperti itu. Banyak. Dan yang diceritakan ke kapacita ini semua teman-teman saya di kapangan dulu. Iya, iya. Dan saya ada di lokasi waktu itu. Iya. Jadi paham betul pas. Apalagi harus kerasan ketika ada demonstrasi misalnya. Nah itu kan di peristiwa seperti itu yang paling sering terjadi kerasan oleh para. Iya. Nah, menyikap itu kira-kira sikap di one place, ada nggak upaya? Sikap di one place melihat itu seperti aku, Mas. Kalau sepangatlah Mas. Dalam kasus kekerasan impunitas. Ya tentu sejauh yang saya pahami ya, komunikasi dengan institusi penegakan hukum itu sudah diupayakan ya. Mulai dari standar membuat MOU, Memorandum of Understanding ya. Antara Dewan Pes dengan kepolisian, dengan kejaksaan dan seterusnya. Selain itu juga mereka punya forum-forum ya untuk saling berbagi pengetahuan. Yang dengan harapan tentu ada penyebar luasan tentang bagaimana penanganan kasus yang jauh lebih efektif ya. Termasuk seharusnya memangkas mata rantai impunitas itu ya. Karena seringkali ya kita tahu dan sadar betul situasinya itu paralel dengan situasi demokrasinya yang nggak baik-baik saja. Jadi nggak sekedar tunggal faktor soal penegakan hukum ini. Ini soal demokrasi. Bahkan kalau boleh saya sebut ini soal politik. Di negara-negara yang punya demokrasinya itu terjaga, tentu peran pers itu sangat diperlukan, dibutuhkan dan dilindungi. Makanya mereka punya the fourth pillar of democracy. Karena mereka tahu betul bahwa posisi pers itu harus ada dalam sebuah ruang yang bernama demokrasi, dalam wilayah yang namanya negara. Kenapa? Karena itu sangat membantu buat publik termasuk buat negara itu sendiri. Itu di luar negeri. Betul. Kita punya problem dengan demokrasi. Kita punya problem dengan kemerosotan negara hukum yang seringkali dicederai dengan banyak faktor ya. Campur tangan politik kekuasaan yang sangat tinggi, impunitas itu sendiri. Dan juga pembiaran atas kasus kekerasan itu, itu melahirkan kekerasan yang berulang. Jadi mungkin bisa saya simpulkan Mas, kalau kasus kekerasan pers atau yang melibatkan pers atau media jurnalistik, atau wartawannya, itu adalah salah satu indikator yang mengganggu demokrasi. Oh iya jelas. Kita punya catatan memburuknya kebebasan sipil, salah satunya yang dikontribusikan besar adalah serangan-serangan terhadap pers. Padahal kan penjabat-penjabat ketika pidato, kalau ketika kasih tampil di publik selalu bilang media itu, pers itu salah satu pilar demokrasi. Tapi pada faktanya kan enggak, itu cuma sampai di pidato saja. Iya, iya. Bahasanya. Perlu cek pidatonya siapa ini. Karena ada man of contradiction. Sampai sebatas dicapan. Tapi pada faktanya dilapangkan tidak. Iya, iya, iya. Dalam hal ini pemerintah enggak ngerti protection untuk teman jurnalis ngapain. Nah, jangan sampai itu hanya lipstick saja untuk mendinginkan suhu teman-teman jurnalis ketika ada konflik-konflik atau problem-problem. Tapi secara esensi, jangan sampai pemerintah enggak paham protection apa yang harus diberikan ke jurnalist lu. Betul, betul, betul. Bisa memberi gaji yang layak, memberikan hak dasarnya. Dan itu kan tidak dilakukan pemerintah. Malah justru kelihatan... Malah justru kelihatan... Malah justru kelihatan kayak pemerintahan yang sakit. Ketika ini yang menggugat misalnya pejabat publik. Sementara dia juga tahu ini yang dipersoalkan adalah kepentingan publik. Tapi kok malah melapor, malah... Saya kira ini sakit. Harus diinjeksi nih pemerintahnya. Padahal itu secara hukum kita tahu ada kasus Aris Azhar Fathia membuktikan pejabat publik, kepentingan publik. Itu harusnya dibebaskan. Sekelas menteri loh di halangnya. Nah saya mau... Kok sekelas Makassar bisa gitu kan? Betul. Nah ini soal nilai gugatan. Tidak pernah... Pasti selalu tinggi nilainya. Dari beberapa kasus media yang dirapor, digugatan. Soal buketan perdata. Pasti dadanya selalu tinggi. Dan Makassar rekornya ya. Dan Makassar rekornya ya. Dari T ke M. Kemarin waktu 5 media berapa... Dadanya berapa enggak? Satu T. Sat triliun. Nah sekarang ini kasus 2 media yang digugat oleh mantan Stapsus. 700 M. Nah yang di radar... Yang di jatang yang... 247 miliar. 247 miliar. Lebih banyak itu ya Pak ya. Tegal itu. Nah ini dari sisi nilai. Padahal medianya enggak punya saham sendiri itu ya. Eh mas Hiram itu masuk akal kan ya. Nilai gua kata seperti itu. Ya... Akalnya masuk di mereka. Tapi kalau mau dikonstruksi dengan konsep yang saya jelaskan ya itulah yang disebut ulap. Unjustifiable. Unjustified. Lawsuits against press. Jadi seperti kalau kita kenal di Amerika itu ada slapnya. Strategic Lawsuits against Public Participation. Grand Slap? Bukan. Itu kan memang digunakan untuk membungkam. Digunakan untuk balas dendam. Digunakan untuk menghindari kritik dan seterusnya. Nah ini sama saja dalam dunia press. Gugatan-gugatan seperti itu unjustifiable. Jadi enggak bisa dibenarkan. Enggak ada pejustifikasinya. Tapi dasarnya mengugat ratusan mirah itu dari mana sebenarnya? Apakah memang ada aturannya atau... Kalau untuk kasus ini kami diisi gugatan itu tidak detail ya. Kerugian 500M itu dari mana itu enggak detail. 700M? 500M untuk perusahaan P, 200M itu jurnalisnya. Akumulasi 700M itu satu tergugat. Dan pakai imaterial kan enggak bisa diukur. Iya. Pakai imaterial pula. Ya itu kan konstruksi hukum perdata ya. Jadi dari gugatannya saja. Kenapa pak? Dari gugatannya saja mereka. Seorang diri itu masih tanda kutip. Ya mereka enggak bisa membuktikan kegerugian material secara detail. 500M itu di 50M itu enggak ada cara. Simpelnya kan begini. Apa yang dirugikan dari berita yang kami titik itu? Gila-gila. Menurut saya sudah tidak di situ diskusinya. Karena sudah lewat upaya hak jawab. Gak ada. Permohonan maaf itu salah satu bentuk penghukuman loh untuk ini. Kalau Anda bertanya apa yang dirugikan? Enggak ada. Ini justru keuntungan publik. Karena dia pejabat publik dan ini urusan kepentingan publik. Harusnya diuntungkan dengan proses adanya kritik terhadap kinerja di ruang publik. Justru media yang dirugi kan ketika ada hak jawab ya. Kita jadi terkredibilitas. Perusahaan itu akan dipertanyakan kredibilitasnya. Dan itu akan menurunkan grade tersendiri untuk perusahaan persnya. Itu lebih fatal kerugiannya dibanding nilai angka yang 500M itu. Harusnya media yang menggugat ya. Iya. Kalaupun misalnya semangat memperbaiki dan mengawal sebuah perusahaan atau teman-teman jurnalist yang sering didapatkan terhadap pelanggaran kode etik. Belahkan memberi pelajaran tapi nilainya tidak fantasi. Zero aja. Tapi dengan mekanisme di adjudikasi ya pak ya. Saya mengalami kerugian material gitu kan. Zero. Mekanisme itu di Dewan Persebelahkan saja. Intinya publik bisa mendapat pelajaran oh ternyata memang jurnalis tidak upyur ketika bekerja tidak salah begitu. Tidak keliru gitu kan. Pasti akan keliru. Tidak punya peluang untuk keliru dalam pemberitaan. Nah di kasus ini, di dalam setiap kasus seperti ini ada nggak unsur PMH di situ menurut? Tidak ada sih. Tidak ada. Tidak ada ya? Jadi itu yang saya bilang tidak otomatis yang disebut pelanggaran etik itu adalah perbuatan melawan hukum. Ya ilustrasi yang saya contohkan kan tidak ya kalau dokter melakukan kesalahan tidak otomatis langsung menjadi perbuatan melawan hukum. Ketika kita tahu misalnya melukai orang lain termasuk menyayat dalam operasi menyayatnya kok dipanjangin tuh. Itu kan mungkin dianggap merugikan sehingga jahitannya banyak dan seterusnya. Tapi yang bisa menguji siapa? Ya kalangan profesi. Sejauh mana itu sesuai dengan etika kedokterannya gitu ya. Jadi disitulah sebenarnya arena yang harus dipahami oleh para pihak termasuk ketika menjalankan profesi jurnalis ini. Ketika menghasilkan karya jurnalistik itu ya dia ada breathing space of error ya. Jadi nafasnya tentu nggak semuanya pasti benar. Ada juga kesalahan-kesalahan. Dan itu biasa di semua profesi ya. Nah tentu sangsinya tidak bisa dikonversi menjadi perbuatan melawan hukum karena itu menyangkut profesinya. Ada istilah ya kata dibalas kata. Nah dalam konteks ini kata dibalas uang kan dengan nilai gitu kan. Iya. Udah bergeser perspek cara pandangnya mengedukasi publik terkait ketika ada persoalan jurnalis. Nah kalau menurut kakak, kita ya kakak Panjeri. Kalau kakak Panjeri menilai kasus ini, kasus soal media, pers itu semakin banyak, bukan nyemun tapi semakin tinggi. Iya. Apa sebenarnya yang salah disini? Sebenarnya tidak ada salah benar. Ini problem kedepan untuk teman-teman jurnalis dan perusahaan persnya. Saya melihat perusahaan pers harus menguatkan kapasitas jurnalisnya, mendorong penguatan kapasitas kualitasnya, terus perlindungannya, kesehatannya dan hak dasarnya kan. Kemudian jurnalisnya juga tetap harus mengupgrade dengan standar profesional dan bekerja berdasarkan etik. Itu aja dua itu kalian sebenarnya tidak punya problem hukum ketika taat dalam dua lingkup itu. Cuman kan kadang meskipun kita sudah bekerja di jalan yang benar. Tapi kan terkadang gini, nggak enak kalau nggak ada maneuver kan ribut-ribut riak-riak gitu kan. Itu kan sebenarnya jadi. Kadang satu kata aja dipersoalkan. Iya. Kan begitu. Padahal kan satu kata bisa berujung pidana. Sering terjadi seperti itu. Termasuk yang kasus kendari kewarintah. Yang kendari ya. Nah itu kan kembali lagi sih. Pemahaman para pejabat atau pejabat publik atau apapun itu. Terusnya dengan pemerintah ya. Itu seakan-akan tidak paham dengan fungsi dan tugas tugas jurnalistik. Sependapat yang berpikir saya. Ya masih dominan. Masih dominan ya. Masih banyak ya. Jadi betul masih banyak mereka yang ada di pemerintahan tidak memahami fungsi jurnalistik. Bahwa mereka punya peran untuk kontrol. Seharusnya kalau mereka yang ada di pemerintahan itu bersifat dan bersikap demokratis justru senang sebenarnya ketika ada kritik seperti itu. Tapi tidak semua pejabat itu kan siap dikritik. Ya. Budaya kita belum siap menerima sebuah. Apa istilahnya baperan. Budaya kita itu belum siap menerima sebuah kritik. Siapnya jadi pejabat. Dikritik gak siap. Ya memang. Saya pernah ada pengalaman waktu itu. Waktu saya tugas di Pare waktu itu. Iya. Saya ngeritik pejabat soal salah satu produk. Saya dianceng. Dianceng Pak. Pejabat itu memang. Kau tidak akan selamanya jadi wartawan. Ya. Dan kau tidak akan selamanya di sini. Pegang kata-kata saya. Sampai dianceng gitu. Bahkan sampai dibuahin. Adalah intimidasi visi. Kekerasan. Waktu itu masih sepatasan caman. Oke. Nah. Sekelas pejabat tinggi loh. Iya. Saya tidak bisa sebut posisinya apa. Merek. Yang jelas Cipari lah ya. Oh iya. Kampung saya loh. Kampung saya. Oke saya. Ya. Saya pernah. Itu. Itu. Itu yang. Salah satu pengalaman yang saya dapat. Ketika masih di depannya. Mendapat itu. Cukup. Menjadi beban sih. Psikologi. Beban psikologi terutama. Iya. Jadi tidak konsentif. Padahal. Padahal. Meskipun. Belum masuk ke rana pidana. Rana hukum atau gimana. Tapi itu kan. Dari situ saja. Sudah. 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 Itu sudah tindak pidana loh. Pengancaman. Iya sih. Menghalang-halangi. Iya. Tapi menurut teman-teman jurnalis. Dianggap. Biasa saja. Oke. Nah itu. Apa mentalnya udah kuat kali ya. Jarang kita. Itu cuma ancaman. Nanti luka. Lecet. Atau babak belur. Atau berujung dengan apa gitu kan. Baru dianggap itu bentuk kekerasan yang sangat. Betul. Iya. Padahal itu. Kalau dalam bentuk seperti itu. Dalam bentuk yang seperti mengalami saya. Kita. Entah. Saya yakin semua teman-teman jurnalis juga berpikir. Tidak akan pernah terpikir untuk melakukan tindakan hukum. Entah karena apa. Saya juga agak kurang. Entah karena kurang sadar, kurang pekat atau gimana. Tapi. Ya seperti Kaka Pancitbir yang kita. Kebanyakan itu. Teman-temannya sudah anggap biasa seperti itu. Kenapa seperti itu. Karena kesadaran hukum dan mengadvokasi diri. Dalam menghadapi persoalan hukum itu. Belum clear di teman-teman jurnalis. Contohnya. Mereka masih berpikir ketika berhadapan dengan hukum. Energi. Finansial. Terus terpecah belahnya. Waktu kerja di redaksi. Dengan dia ketika berhadapan dengan proses BAP. Harus mengulang-ulang banyak aktivitas bulak-balik. Dan itu tidak satu hari loh. Betul. Akhirnya. Itu. Menjadi sebuah. Pembiaran saja Pak. Belum kok. Belum lecet gitu kan. Saya harus berjuang. Untuk tetap fokus di redaksi saya. Namun ya. Saya biasa bertanya sama teman-teman ketika berhadapan dan dia jadi korban. Kamu strike nggak dalam mengadvokasi kasusmu. Kalau nggak energi kita akan habis ditotaran sampai di BAP saja. Dan pengalamannya seperti itu. Setelah itu nggak mau proses hukum lagi. Karena kita malas sih. Ya tapi juga saya menambahkan ya. Problem impunitas di Indonesia itu. Kita bikin kita entah trauma atau. Pasti ujung-ujung gitu. Ya. Belum banyak contoh kansus ya di Indonesia ini. Orang yang melakukan kekerasan. Kemudian diberi sanksi. Ya. Dipecat ya. Atau dihentikan jabatannya. Atau diberi tindakan lah ya. Secara otoritatif. Sehingga tidak menimbulkan efek jera juga. Justru mengulang. Iya. Karena dia merasa lah. Melakukan itu ancaman intimidasi hal yang biasa saja. Iya. Nah. Lain soal. Kalau kemudian pejabat itu menyatakan tertentu. Apalagi sampai kerekam. Kalau itu dimunculkan di ruang publik. Bisa mendapatkan misalnya sanksi yang tegas. Misalnya dari pejabat diatasnya. Iya. Maka itu mudah-mudahan ya. Kalau kita bisa konsisten. Maka orang nggak ragu tuh ngelaporkan ke polisi. Atau ke lembaga-lembaga ya. Yang seharusnya kita hargai lembaga itu. Iya. EPSK boleh untuk melindungi teman-teman. Padahal waktu itu saya ngerekam. Kalau itu pejabat publik. Usurnya terpenuhi tuh. Bisa pidana. Dilaporin polisi. Bisa juga ke ombudsman. Karena dia pejabat publik. Nah masalahnya kan di Indonesia. Beda ya sama Belanda. Di Belanda itu dilaporin sekali. Pejabatnya udah takut dan mengundurkan diri. Oh kalau di sini melawan. Di Indonesia. Ombudsman tiga kali lapor. Apa? Mempunyai pengetah. Pejabatnya malah nantang. Iya di sini melawan Pak. Nah itu dia. Berarti yang bikin. Mungkin ya. Mungkin salah satu faktor yang bikin teman-teman jurnalis. Khususnya. Malas untuk melihat ini. Khusus seperti ini. Khusus seperti ini. Termasus saya sih sebenarnya. Seperti yang ke KFJW pasti akan buang energi. Dan pertama pasti kita. Masalah impunitas tadi mas. Iya. Sudah ada rasa ketidakpercayaan di awal. Buang energi dan perbiaya mahal ya. Iya. Buang-buang waktu ya udah lah. Gitu aja lah. Nah apa yang tadi saya sampaikan ke pengalaman saya itu. Saya mau menarik. Soal. Sekaitkan dengan. Banyaknya. Ternyata mas. Banyak pejabat. Bahkan pejabat tinggi sekalipun. Banyak yang kurang paham. Tugas tugas jurnalistik. Nah. Siapa yang harus sebenarnya memahamkan mereka. Itu yang menjadi pertanyaan. Siapa yang harusnya memahamkan pejabat-pejabat ini untuk. Bagaimana supaya mereka paham dengan tugas-tugas jurnalistik. Apakah diwan pers. Atau ke jurnalistiknya sendiri. Atau ke persen-persen media. Atau ke organisasi wartawan misalnya. Masih lama. Tengok Fajri gimana? Ya semua sepertinya harus punya peran yang sama. Memahami fungsi kerja pers itu. Harusnya. Kami dari lembaga. Kemudian dari akademisi. Terus organisasi profesi. Itu harus punya keterlibatan. Semuanya harus proaktif ya. Tertama diwan pers yang menjadi induk kita semua kan. Iya. Apalagi diwan pers kan. Ya lembaga negara juga kan. Iya. Sama posisi hidangan. Kalau dalam sidang haris azad dan fathiyah. Saya pernah bilang tuh. Tujuan pendidikan itu sebenarnya bukan melahirkan sarjana. Iya. Tapi membuat mereka menjadi manusia. Itu artinya mereka sadar betul dengan apa yang dimaknakan dengan nurani. Sadar betul dengan apa makna kemanusiaan. Iya. Sehingga tidak ada tuh pikiran membangkrutkan media dimana itu tempat banyak orang mencari nafkah. Dan juga menjalankan tugas mulia untuk kemanusiaan. Iya. Ya saya kira absennya pendidikan kita justru menjadikan mereka manusia. Iya. Kalau segedar sarjana itu mudah. Itu kira-kira. Saya terakhir. Catatan khusus untuk kasus yang terakhir yang kita. Iya. Yang lagi heboh ini mas. Ada gak catatan khusus dari masyarakat kembang untuk kasus ini? Mereka Padri juga. Untuk kasus membiatan. Jangan. Kalau bukan untuk kasus ini saja. Tapi semua kasus seperti ini yang terjadi. Media, perusahaan media ataupun jurnalisme yang digugat sekerdata dengan nilai fantastis. Ada gak catatan khusus dari? Kalau saya yang masuk bagian dari tim hukum dan kuasa ini. Sebenarnya berharap ini perkara terakhir untuk gugatan terhadap jurnalis ya. Iya. Karena jelas tanggung jawab karena jurnalistik itu tidak di jurnalisnya. Ada di pimpinan redaksinya. Dan itu mekanismenya harus mengikuti mekanismenya diatur Dewan Pers. Jadi harapan saya semoga perkara ini bebas dan terakhir untuk konteks Makassar. Dan jadi pelajaran publik bahwa ada kerangka dan mekanisme yang sudah diatur DP dalam penjelasan sengketa pers. Terima kasih lama. Ya, saya yakin kalau kita terus membincang ini di ruang publik dengan nalar yang baik, sehat gitu ya. Termasuk Hakim ya. Kalau dia menggunakan nalar kritisnya, apa yang disampaikan tadi di persidangan itu kan bahwa ini bukan soal yang baru. Bahkan ini kasus yang mudah. Kalau kita merujuk pada jurisprudensi, putusan-putusan peradilan yang pernah ada. Kalau kita merujuk doktrin yang berkembang dalam sistem hukum pers. Kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau kita merujuk pada, kalau kita catat bagaimana upaya mengembangkan negara hukum demokratis. Maka tidak mudah untuk, maksud saya tidak sulit untuk memutuskan bagaimana seharusnya. Tapi sudah ada contoh kasus dulu ya. Sering terjadi gugatan seperti ini, tapi ujungnya pasti sudah diketahui. Oke, Mas Erlambang, Kakak Fadji, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Semoga obrolan kita ini bisa jadi ilmu baru untuk teman-teman di luar. Entah itu dari teman-teman kalangan jurnalis sendiri, perusahaan media, ataupun masyarakat luas yang ada di sana. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tutup langsung aja. Sampai ketemu di ruang tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.